Halo, ketemu lagi dengan saya Yusdila Sutianto di channel yang membahas tentang ilmu psikologi, hipnosis, hipnoterapi, psikoterapi, coaching, pembelajaran, dan tema-tema lain yang bisa kita bahas secara online. Kali ini saya ingin membahas tentang coping skill atau coping strategi, yaitu kemampuan seseorang untuk menghadapi situasi atau keadaan yang dianggap bermasalah. Coping skill dapat didefinisikan sebagai upaya kognitif dan perilaku seseorang yang terus berubah untuk mengelola tuntutan eksternal dan internal tertentu yang dinilai membebani atau melebihi kemampuan yang mereka miliki. Coping skill digunakan ketika seseorang menghadapi situasi yang menimbulkan stres, tekanan, atau ketegangan emosional. Situasi ini bisa beragam, mulai dari masalah pribadi seperti konflik interpersonal atau kegagalan, hingga perisiwa traumatis atau krisis yang tak terduga. Coping skill membantu seseorang untuk menghadapi dan mengatasi tantangan tersebut dengan cara yang sehat dan adaptif. Mereka digunakan untuk mengelola emosi negatif, menyelesaikan masalah, mengurangi ketegangan fisik, atau mencari dukungan dari orang lain. Pentingnya coping skill terutama terasa saat menghadapi perubahan besar dalam hidup, ketika dukungan sosial, kepercayaan diri, dan keterampilan pengolahan diri menjadi sangat penting. Berikut adalah beberapa bentuk coping skill yang umum dan biasa diajarkan dalam dunia psikologi. Kita simak ya! Yang pertama adalah menenangkan diri. Anda bisa melakukan latihan pernafasan, mandi air hangat, mendengarkan musik, atau menggunakan aromaterapi agar pikiran lebih rileks. Dua, melakukan distraksi diri seperti membaca buku, menonton film, bermain game, atau melakukan hobi yang Anda sukai. Ketiga, melakukan aktivitas yang berlawanan, yaitu dengan menghabiskan waktu dengan orang-orang terkasih dan tersayang. Empat, Anda bisa melakukan mindfulness, seperti meditasi, berjalan di alam, atau grounding. Lima, Anda bisa fokus menyelesaikan masalah, seperti bercerita dengan teman dekat, atau mencari solusi dengan buku-buku referensi yang Anda bisa gunakan untuk menyelesaikan masalah Anda. Enam, Anda bisa menghindar untuk sementara waktu, untuk mencari energi. Enam, Anda bisa melakukan liburan, atau membiarkan masalah diam sementara waktu. Tujuh, pelepasan emosi. Anda bisa juga bercerita kepada seorang tenaga kesehatan mental, membuat jurnal catatan, membuat surat untuk sahabat, berolah raga, melukis, atau bernyanyi. Delapan, Anda bisa melakukan pengelolaan pikiran, seperti melakukan afirmasi positif, bersyukur, bahkan juga bisa self-hipnosis. Sembilan, Anda bisa fokus untuk menyelesaikan krisis, seperti menghubungi psikolog, psikoterapis, psikiater, dokter, atau tenaga kesehatan mental di sekitar Anda. Sepuluh, kesadaran emosi. Anda bisa melakukan kontemplasi, refleksi diri, dan berdamai dengan diri sendiri. Sepuluh, ketempatan coping skill ini Anda bisa gunakan sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, bagaimana? Saya yakin sekarang Anda sudah memahami apa itu coping skill dan manfaatnya. Baik, like, subscribe, dan komen channel ini agar terus bertumbuh dan berkembang membahas tema-tema pemberdayaan diri. Terima kasih.